persip Bandung persip Bandung persip Bandung sekali bisa menyapa kalian lagi versi update bersama Serena Sumati dan serisa Ramadhan yang tentunya akan menemani kamu dengan tiga informasi ter-update tentang persip Bandung nah Tribuners untuk berita pasif update di hari ini ada apa nih nih yang pertama kita ada kabar mengembirakan dan membanggakan dari striker asal Brazil punya persip Bandung yaitu Ciro Alves yang dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan ya kita tahu ya bahwa persip Bandung memenangkan penelaga melawan Dewa United di pekan ketiga satu Liga 1 2022 2023 dan kita menang dengan skor 21 dan Ciro Alves dinobatkan sebagai man of the match meskipun dirinya tidak berhasil menyumbangkan gol ya tetapi ini Ciro Alves berhasil menyumbangkan asis atas gol yang dicetak oleh Mark Klok di menit ke-12 lain itu ah para Boboto juga nih menilai bahwa kayaknya Ciro Alves masih bisa nih nge-goalin kalau seandainya si Kipriya tuh bukan emnacir kayak gitu tapi karena Boboto menganggap selama pertandingan tersebut ya Ciro Alves itu mampu membaca ruang berlari cepat dan bahkan berhasil ya mengobrak ngabrikli ini pertahanan Dewa United dan karena itu Ciro Alves akhirnya dinobatkan sebagai man of the match kita langsung masuk ke berita selanjutnya ada apa ini Kak Riswan nah Tribuners ini pastinya juga kamu para Boboto yang menyaksikan juga pasti update hari ini penasaran juga nih untuk laga atau pertandingan selanjutnya juga nanti setelah pertandingan melawan Persib Bandung melawan Dewa United yaitu ini pasti Bandung akan melawan Bayang Kera FC ya yang akan digelar pada Jumat 24 Maret ya di Stadion Pakang Sari Bogor pukul 20.30 malam karena spesial ya di bulan puasa nih nah terdapat juga ini merupakan laga tunda yang sebelumnya sempat akan dilaksanakan di pekan ke-13 maaf ke-18 ya yang memang ditunda karena ketidaktuntasan ini mau dimana nih tempatnya gitu kan nah laga tunda ini juga membuat Markok dan juga kawan-kawan ya membuka kesempatan selebar-lebarnya juga ini untuk membuat goal terbanyak ya agar tentunya juga bisa menyemakan atau setidaknya menyemakan sedikit lah ya poin dengan PSM Makassar seperti itu ya dan tentunya juga kita mudah kita doakan mudah-mudahan juga pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayang Kera FC nanti di hari Jumat berjalan dengan lancar ya Rhea dan tentunya juga membawa kemenangan kembali untuk Persib Bandung semangat mungkin tadi maksudnya lebih bukan menyemakan lebih ke persempit ketertinggalan ya karena PSM Makassar tinggal memiliki tiga pertandingan lagi sedangkan kita masih punya lima dan kalau dihitung-hitung sebenarnya udah nggak mungkin ngejar kecuali ada keajaiban PSM Makassar kalah di Jumat 3 lagu tersebut dan Persib Bandung menang terus sampai lima pertandingan ternyata itu yaudahlah ya sudah bukan kuasa kita lagi jadi kita nggak apa-apa nanti nah ini kita udah mau masuk-masuk akhir musim dan awal musim depan ya santir lagi nih terdengar bursa transfer rumor-rumor bursa transfer pemain yang akan bergabung dengan Persib Bandung di musim nanti ini salah satunya yang udah banyak diomongin nih di oleh kalangan-kalangan pecinta sepak bola itu ada Enric Saborit yang merupakan pemain asal Spanyol yang kini sedang bermain di Makhabi Tel Aviv dan rumor ini itu muncul di salah satu platform pecinta sepak bola atau pengalaman sepak bola namanya transfer market dan disana disebutkan bahwa dia akan bergabung dirumorkan akan bergabung bersama Persib Bandung di musim depan nah sebenarnya cocok loginya ini karena Enric ini berposisi sebagai back kiri dan sebagaimana kita tahu ya bahwa back-back kita ini banyak banget sama Boboto diminta untuk dievaluasi oleh Luis Mia dan posisi Enric ini kebetulan juga back kiri jadi banyak ada spekulasi nih bahwa Enric Saborit akan bergabung dengan Persib Bandung nah selain itu juga ini bukan orang baru nampaknya bagi Luis Mia karena Enric Saborit ternyata pernah yang lahir di Barcelona itu pernah menjadi bagian dari timnya Spanyol U19 pada 2011 dan selain itu kontraknya bersama Tel Aviv akan berakhir di 30 Juni 2023 seperti itu ternyata juga bukan hanya asal Spanyol tersebut juga ya yang akan digadang-gadang ini atau dirumorkan bakal bergabung di Persib Bandung ternyata juga ini ada dari pemain RMFC yaitu Evan Dimas yang juga digadang-gadang nih akan bergabung ya di Persib Bandung di lagu selanjutnya seperti itu yang seperti ketahui juga ini untuk Evan Dimas merupakan pemain ASA RMFC yang pernah menjadi anak asuh juga dari pelatih Persib Bandung di timnas Indonesia kayak gitu ya waktu itu sempat foto ya waktu mereka lain bersama sama Luis Mia sama Evan Dimas juga nah kalau Kariswan sendiri pengen siapa sih ya ke Persib Bandung hmm bekam udah di nasir ya udah menjadi wargi Arab udah jadi warga Muhammadiyah disana nama kompleknya mau sama dia terus kalau saya pengennya ini si Erlich Helen aja kali ya mau banget ya kayaknya enggak bakal banyak kan bos 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 Persib Bandung kan banyak ya uangnya tiba-tiba tiba-tiba surprise kita aja kedatangan Luis Mia surprise banget loh kalau kalian Boboto dan tributers kira-kira pengen siapa sih pemain-pemain lokal maupun internasional interlokal yang pengen ada gitu dapat ucapan wilujung-pemain takut dong nanti digigit kalau yang ingin mendapatkan wilujung-pemain gitu dari Persib Bandung musim depan boleh ya komen-komen di bawah itu dia tadi tiga informasi ter-update tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk meng-update informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabat.id tribuncirebon.com amin juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk terus like komentar juga subscribe di YouTube channel kami di tribun cebar video sebelum kita pamit juga kita ingin mengucapkan karena insyaallah besoknya kita sudah memasuki bulan ramadhan 1414 hijriah 1444 hijriah semoga ibadah puasa kita kita semua yang yang menjalankan dilancarkan namun ibadah kita diterima oleh Allah berdana wa ta'ala selamat menaikkan ibadah puasa Bobotrin juga tribuners kalau gitu saya Rena Sukmwati dan selesai badan undur pamit di Persib update untuk hari ini sampai jumpa di Persib update berikutnya bye-bye Persib Bandung 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 selamat menikmati